Karena kita berbicara resesi ekonomi, dan ini global. Dan yang perlu kita lakukan adalah, yang menarik teman-teman di sini, dia mengatakan, I normally say, don't fight the Fed. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Saya Kevin Sehili, pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi mengenai sub-ta-grepto-kran, sosial video-grepto-kran, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update kali ini. Mungkin kita akan ngebahas something yang berbeda, jadi lebih ke arah update terkait dengan fundamental terkini. Kita nggak bakal ngebahas spesifik salah satu coin, teman-teman. Jadi sebenarnya, saya pengen discuss sama teman-teman, tentang kondisi fundamental saat yang menurut saya, kita bisa bilang, tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita sedang menghadapi yang namanya global inflation, dan selengkapnya seperti apa, mungkin bagaimana cara kita mengamankan aset, saya pengen berbagi bersama dengan teman-teman tentunya. Semoga kiranya video update ini bisa menjadi manfaat yang positif. So, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Pertama, kita bahas dulu dari kondisi CPI. CPI itu adalah Consumer Price Index, di mana dari data ini kita bisa mengetahui kenaikan harga rata-rata yang ada pada barang yang diperdagangkan, kalau kita bilang goods. Dan ini kenaikannya sudah mencapai 8,5%, teman-teman. Lebih tinggi semenjak 1981, berarti sudah lebih dari 41 tahun, teman-teman. Ini adalah highest inflation yang kembali terjadi pada Amerika Serikat. Tentu saja ini efek dari dia memprint dollar, atau lebih tepatnya The Federal Reserve yang memprint dollar pada kisaran 2020, untuk mengatasi COVID-19, teman-teman. Rupanya, kondisi ini menjadi pedang bermata dua, yang akhirnya, teman-teman, menjadi mimpi buruk yang akan dihadapi oleh Amerika Serikat saat ini. The Federal Reserve tentunya di sini mencoba beberapa kali menenangkan masyarakat, bahwa yang namanya inflasi masih dalam keadaan terkendali, dan kita akan kondisikan supaya tetap dalam keadaan baik-baik saja. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin inflasi, itu impact-nya terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah, teman-teman. Yang artinya ada kenaikan harga makanan, ada kenaikan harga energi, atau istilahnya kita bilang bensin, dan tentu saja ini akan mempengaruhi segala aspek dari transportasi umum, kita berbicara soal, apa sih kalau kita bilangnya itu ekspedisi kali ya, istilahnya pengiriman, teman-teman, dari pabrik ke distributor, intinya semua akan terkena pengaruh dan terkena impact. Lalu imbas, imbasnya apa, teman-teman? Kenaikan harga bahan baku, kenaikan makanan, kenaikan biaya sewa rumah, kenaikan biaya listrik, dan lain sebagainya. Semua akan kena dampaknya. Jadi kita berbicara di sini nggak hanya di Amerika Serikat, tapi kita juga berbicara di China, juga mengalami inflation rate yang meningkat, cukup signifikan. Ini beritanya baru 4 hari lalu, teman-teman ya. Kemudian di UK juga ada kenaikan CPI, atau inflasi yang lumayan tinggi, teman-teman. Bahkan di sini dikatakan, this is the highest CPI 12 month inflation rate in the National Statistics Series, which began in January 1997. Ini juga sama, teman-teman, UK juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi kalau kita ngomongin, yang namanya inflasi, ini sudah terasa dampaknya, dan ini sudah global, teman-teman. Otomatis, kita juga berbicara, nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia, harga bahan bakar minyak, teman-teman, naik ya. Di sini dikatakan, harga BBM RON 92, atau pertama naik menjadi 12.500 per liter pada 1 April 2022. Kenaikan tersebut disebabkan oleh harga minyak dunia yang terus mengalami lonjakan sepanjang tahun ini. Nah, ini adalah suatu hal yang menurut saya personally, saya perlu menyampaikan ke teman-teman semua bahwa kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi jangan merasa bahwa everything's gonna be normal, harga semua akan baik-baik saja, tidak ada kenaikan harga makanan, tidak ada kenaikan harga bensin, pokoknya semua baik-baik saja. Nyatanya, teman-teman, kita sudah mendapatkan beberapa berita yang cukup mempengaruhi, harusnya ya, terhadap pengeluaran kita, akhir-akhir ini. Seperti kenaikan harga BBM, salah satunya, terus ada kenaikan juga, selalu saya banyak pajak lah, yang intinya dinaikin, teman-teman. Ini artinya kondisi di dunia, memang dalam keadaan global itu sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita mungkin akan menghadapi resesi ekonomi di tahun 2022 akhir, atau 2023 mendatang. I think, teman-teman, kita perlu memprepare diri kita, dan tentu saja akan menjadi pertanyaan bagaimana cara kita mengamankan aset. Nanti akan kita bahas lebih lanjutnya, teman-teman. Pertama, saya pengen tunjukin juga, teman-teman, semua. Tentu saja, semua ini adalah imbas daripada Rusia terhadap Ukraine saat ini, di mana otomatis kita jadi mengalami yang namanya kesulitan minyak, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BLS, atau United States Bureau of Labor Statistics, menyatakan bahwa dalam 12 bulan terakhir, percentage perubahan atau inflasi yang paling berimpak itu datangnya adalah dari energi, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, food itu naik 8,8%, kemudian ada all item, selain makanan, dan energy itu naik 6,5%, which means ini harusnya include seperti rumah atau tempat tinggal, teman-teman. dan yang paling berimpak itu adalah energi, teman-teman. Naik sekitar 32%, dan kalau kita masuk lagi ke dalamnya, energy community, dan ada energy service, kita masuk ke energy community, dan kita lihat, teman-teman, fuel oil, atau gasoline, all type, itu naik 70% dan 48%. Artinya, teman-teman, memang, impact dari Rusia dan Ukraine itu benar-benar terasa sampai dengan istilahnya ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia saat ini, teman-teman. Mungkin banyak di antara kita yang nggak begitu paham. Dipikirnya pemerintah Indonesia lah, yang ada permainan, dan lain sebagainya. Tapi nyatanya, teman-teman, memang secara global, ini kita mengalami yang namanya kondisi inflasi yang tidak terkendali, terutama karena harga minyak. Dan kita kalau ngeliat langsung dari chart-nya sendiri, light crude oil, ini adalah salah satu jenis minyaknya yang diperdagangkan di futures market. Kita bisa lihat, teman-teman, based on one year atau satu tahun terakhir, ini kenaikannya 69,36%. Jangan lihat yang ini ya, ini karena perubahan dalam hari ini aja, teman-teman. Jadi kalau kita lihat 69,36%, artinya 70% kenaikan harga minyak. Ini udah pasti bakal memberikan imbas ke seluruh sektor, teman-teman. Kita berbicara disini untuk energi, bahan bakar, judulnya aja udah bahan bakar, teman-teman. Artinya akan mempengaruhi transportasi, transportasi akan melemahkan yang namanya pengiriman barang, artinya disini mungkin untuk kita kita bilang bahasanya apa itu ya. Ya, tadi teman-teman pasti ngerti lah maksud saya ya. Dalam artian ada pabrik sudah memproduksi barang, dia mau ngirim nih ke distribusi. Bayangin dia perlu bensin berapa banyak, teman-teman. Dan bensin itu harganya naik otomatis. Pasti dong dia juga akan naikin harga barangnya karena mengikuti dengan pengeluaran yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan keuntungan, teman-teman. Ibaratnya kan seperti itu. Nah, lalu, teman-teman dengan kondisi seperti ini inflasi yang menaik terus-menerus apa sih sebenarnya impact-nya terhadap kondisi financial market? Karena sebenarnya kita berbicara disini terutama saya ya itu terlibat di financial market. Apa yang akan saya lakukan? Dan sekiranya teman-teman disini bagaimana kita istilahnya bisa menyimpan aset itu adalah menjadi pertanyaan kita semua. Dan yang perlu kita lakukan adalah pertama, teman-teman, pahami dulu bahwa yang namanya dolar indeks itu mengalami penguatan yang signifikan. Bahkan, kalau kita berbicara disini untuk situasi untuk situasi daripada dolar indeks sendiri sepanjang tahun ini ini kalau kita lihat dari 1 Januari aja deh 2021, teman-teman. Ini sekitaran 560 hari which means ya lebih dari 1 tahun atau 1 setengah tahun. Kita lihat ini penguatannya teman-teman sangat signifikan loh sekitar 12% dari harga di bawah 90 dolar sampai sekarang di atas 100 ya maksudnya dari segi indeks teman-teman. Otomatis ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Satu tahun terakhir kenaikannya adalah 9,6%. Teman-teman dolar menguat otomatis akan melemahkan nilai stok. Seperti yang kita lihat teman-teman stok US S&P 500 dalam mungkin diperdagangkan semenjak Januari sampai dengan saat ini turun 8,4%. Nasdaq atau saham teknologi dari Januari sampai sekarang turun 15,70%. Dow Jones indeks saham United States of America itu turun sekitar 5,7%. Berarti teman-teman kita berbicara dari segi stok atau saham itu bakal terkena impact-nya. Pertanyaannya adalah apakah IHSG akan terkena impact-nya? Mungkin gak sekarang? Mungkin nanti teman-teman itu perlu menjadi concern kita semua karena kita berbicara resesi ekonomi dan ini global. Istilahnya negara besar seperti China dan UK aja itu terkena impact-nya dan Indonesia itu adalah salah satu negara berkembang. Kita belum bicara negara Indonesia adalah negara maju. Jadi apakah kena impact-nya? Menurut saya sih pasti ada pengaruhnya teman-teman. Jadi kita perlu perhatikan di sini mungkin lebih pinter-pinter dalam nyimpen uang itu menjadi salah satu concern kita juga teman-teman ya. Nah, next kita lihat dari crude oil ini tadi sudah kita bahas Bitcoin teman-teman sepanjang tahun ini turun 15,6% karena sebenarnya ada istilahnya beberapa pakar yang menyatakan bahwa Bitcoin dengan stock market itu berbanding lurus atau korelasinya cenderung positif. Artinya kalau stock market turun Bitcoin juga ikut terpengaruh teman-teman karena masih dirasa atau masih dianggap risk aset atau aset beresiko di pasar teman-teman ya. Dan jadi istilahnya yang menjadi pertanyaan adalah Vin jadi gimana kalau kondisi kayak begini apa yang sebaiknya kita lakukan? Oke teman-teman pertama sebelum saya mengemukakan pendapat kita lihat dulu bagaimana pandangan dari seorang pakar kita bilang ya Pak orang yang mungkin mengerti lah atau expert lah kita bicara teman-teman ya salah satunya adalah recession is coming next year time to sell stocks by Bitcoin by Alex Masinski Alex Masinski disini adalah founder daripada Celsius Network which is ini adalah perusahaan blockchain juga yang menarik teman-teman disini dia mengatakan I normally say don't fight the Fed fighting the Fed right now is owning stocks owning equities artinya teman-teman kalau misalkan kita berhadapan dengan the Federal Reserve saat ini the Fed itu kan tujuannya adalah meningkatkan suku bunga saat ini untuk mengatasi inflasi dan kalau misalnya kita megang banyak saham itu berbahaya teman-teman ini kalau menurut pandangannya Alex Masinski ya jadi jangan kita lawan jangan kita pegang stok kalau kita pegang stok itu sama aja kita berusaha untuk melawan the Federal Reserve atau Bank Central America dan gak cuman Amerika teman-teman tapi kita berbicara Bank Sentral seluruh dunia karena dollar saat ini masih menjadi reserve currency di dunia secara global dia mengatakan I sold all my stocks which means dia jual semua sahamnya dia if you don't want to fight the Fed get out of the way he said we will have a recession next year the Fed is putting a lot of pressure on the economy by hiking rates and taking liquidity out of the market and we shut down the ninth largest economy in the world Russia teman-teman that's a huge recessionary pressure on our economy tentu saja disini kita ketika men shut down si Rusia ini ya kita berbicara Rusia ini kan adalah salah satu negara dengan ekonomi besar ya kalau dikatakan disini adalah sembilan terbesar di dunia teman-teman artinya Rusia disini akan mempengaruhi ekspor-import dan lain sebagainya which means akan ada yang namanya mungkin pelemahan atau pengurangan terhadap demand di dunia ini teman-teman global ya istilahnya di dunia ini kayak kita ngomongin yang besar banget ya nah teman-teman lihat lagi disini ya dia mengatakan juga more money is going to flow from traditional finance into SeFi atau centralized finance and DeFi because it's going to escape traditional finance teman-teman there's nowhere to put money all the assets are inflated real estate bond stocks you can't hide anywhere and even if you want to buy commodities most commodities are at all time high so where are you going to park your money the best way to do this is to move it over to an industry that is not correlated for US dollar teman-teman jadi kalau dia ngomong sebenarnya kita bisa aja taruh di beberapa aset commodity seperti emas salah satunya kenapa emas karena emas itu adalah sarana lindung nilai atau sarana lindung aset terhadap inflasi yang biasanya orang-orang bilang istilahnya dengan aset safe haven teman-teman cuman kalau kita ngomongin emas emas saat ini harganya sudah naik teman-teman sekitar 9,7% dan dekat banget sama all time high nya di kisaran 8 heart 2022 dan kalau secara pricing atau harga itu berada di 2043 dollar per troy ounce teman-teman berdasarkan XAU USD atau gold futures di harga COMEX ya teman-teman jadi bagaimana sebaiknya kita mengatasi situasi saat ini sebelum saya masuk ke dalam pendapat saya saya pengen sampaikan dulu bahwa teman-teman ini disclaimer bukan financial advice jadi jangan istilahnya menjadikan statement saya ini sebagai acuan dari investment teman-teman dalam menyelamatkan aset kita berbicara dulu disini ya pertama teman-teman kita harus tahu dulu bahwa kondisi resesi ekonomi akan mempengaruhi inflasi pada negara kita yang artinya value rupiah itu bakal melemah teman-teman ibaratnya nih kita sudah sama-sama tahu dan ngerasain terutama dari segi bensin mungkin sebelumnya kalau teman-teman kendarai motor kayak saya honda blade dulu saya isi 30 ribu pertama turbo itu udah full tank teman-teman ternyata sekarang 30 ribu saya isi itu hanya lewat setengah dikit dalam artian untuk saya isi full tank saya butuh isi 45 ribu sampai 50 ribu rupiah menggunakan pertama turbo otomatis disini kita lihat value kita terhadap harga mie yang tentu saja berkurang teman-teman dan gak cuman itu kedepannya kita berbicara disini kedepannya untuk ketoprak untuk bak mie ayam untuk listrik itu bakal melemah value kita rupiah terhadap barang-barang tersebut teman-teman makanya kita perlu perhatikan gimana caranya kita mengamankan aset apakah mungkin kita harus belikan emas ya itu tentu saja menjadi salah satu preference lalu pertanyaannya apakah kita harus beli bitcoin ikutin si Alex Maszynski ya sebenarnya itu juga salah satu preference cuman kita tahu harganya sangat volatile teman-teman which means sangat berisiko untuk kita hanya pegang satu aset aja that's why maybe saran ya bukan saran sih ya apa yang akan saya lakukan adalah mendiversifikasi aset teman-teman dalam artian kita harus consider 30% mungkin di emas 30% mungkin di bitcoin dan mungkin 40% kita pegang cash teman-teman in case kita jaga-jaga gak ada yang tahu yang namanya resiko teman-teman yang akan kita hadapi ke depannya seperti apa dan mungkin dollar bisa jadi salah satunya which means bisa juga kita belikan dollar teman-teman karena kita merasa khawatir dan resiko terhadap nilai rupiah kita yang melemah terhadap dollar sendiri teman-teman itu adalah mungkin hal yang bisa di consider untuk dilakukan saat ini dan kita berbicara disini balik lagi saya tekankan bahwa ini bukan lagi ngomongin cryptocurrency nya tapi kita lagi ngomongin sebenarnya secara keseluruhan apa sih yang sebaiknya kita lakukan gitu ya karena sometimes orang tuh juga mungkin mikirnya dia terlalu fokus untuk menjadi kaya sehingga asetnya istilah kita bilangnya tuh disekolahin teman-teman disekolahinnya juga ke aset yang beresiko seperti yang highly fluctuative misalkan di bitcoin atau mungkin kita berbicara di stock market teman-teman jadi untuk saat ini consider hal tersebut ya menjadi bagian dari pertimbangan teman-teman before kalian masuk ke dalam financial market terutama buat yang kondisi keuangannya tidak dalam keadaan baik-baik saja alangkah lebih baiknya teman-teman disini consider untuk mengamankan aset di hal-hal yang sifatnya lebih stabil seperti emas misalkan walaupun harganya sudah mendekati all time high nah untuk bitcoin sendiri kita sama-sama tahu semenjak awal tahun ini atau dari all time high nya itu sudah terkoreksi lebih kurang ya sekitar 35 sampai 40% atau bahkan 50% teman-teman which means ini adalah ya kita bisa bilang diskon juga untuk kita beli dan ini mungkin diperuntukkan untuk lebih ke arah spot account atau kita bilang ya spot trading bukan futures ya teman-teman jadi itu saja mungkin update atau misalnya pembahasan yang bisa saya berikan pada update kali ini thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai mungkin teman-teman boleh juga berbagi pandangan teman-teman terhadap kondisi saat ini dan apa yang teman-teman lakukan sehingga kita juga bisa bertukar pikiran dan bisa lebih banyak pendapat serta pandangan supaya disini kita bisa nih oh ternyata kata si A begini kata si B begini nah kita cari teman-teman mana yang menurut teman-teman itu cocok dengan gaya istilahnya investmentnya kita alright so thank you very much for watching this video I hope you guys enjoy this video dan jangan lupa untuk click likes button-nya kalau kalian suka dengan kontennya juga subscribe channel ini supaya bisa mendapatkan info-info terbaru lagi once again thank you very much have a nice day have a nice weekend God bless everyone cheers and bye-bye